Intro Catatan terakhir kita akan menuju ke berita yang menggembirakan Yeay, jangan berjabat berita sedih sedih terus dong Ini good news, from Surabaya Dari sebuah duka jadi sebuah joy ke bahagiaan Apa sih joy itu apa bahasa Indonesia? Kebahagiaan ya? Dari sedih jadi bahagia Beberapa waktu lalu kan memang sempat, kalau gak salah itu di jamnya kita juga udah kita baca Kebakaran yang di rumah padat penduduk daerah Kapasan Dalam Dalam mana? Beberapa waktu lalu Kapasan Dalam Dalam mana? Dia di dalam aja pokoknya Dalam Kapasan? Iya di dalam Kapasan Terus aja tanyaannya gitu Nanti sebaru di dalam ada tanya lagi Nah wilayah Kapasan Dalam kan wilayah padat penduduk Betul, akhirnya kan susah untuk dibadamin kan waktu itu Waktu itu Nah, tidak terselamatkan beberapa bangunan Memang ada beberapa korban Nah akhirnya, karena warga Surabaya ini kan guyup ya Rukun Sangking guyupnya, tonggone tukaran Enggak, yang ini bukan nguping Enggak, yang ini bukan rasan dua Enggak, yang ini saking guyupnya akhirnya warga-warga sekitar yang tidak terkena bencana saling bantu untuk bisa membangun kembali rumah-rumah yang kebakar Berada di area Kapasan Dalam Jadi, tepatnya hari ini ya kalau gak salah ya Iya, di Simokerto Jadi, ini di Kapasan Dalam Simokerto Akhirnya diserahkan kembali setelah diperbaiki rumah-rumahnya Diserahkan kembali kunci Serah terima kunci Serah terima kunci Ada acara serah terima kunci Dari warga ya, ini untuk warga Nah ini setelah sempat diperbaiki oleh donator-donator Betul Ini ada komunitas Tionghoa Terus kemudian juga ada dari Binsos Koramil Nah acaranya cukup seru Enggak cuman sekedar langsung jebret datang diserahkan kunci Tapi ada hiburannya Ada acara Ya kan supaya bahwa keberuntungan Kan enggak, daerah Kapasan Dalam itu juga ada kelenteng Itu cantik sekali loh kelenteng disitu Itu kalau foto disana itu ya Lu belum tahu belakangnya kelenteng itu Ada hotel pasar besar Eh, kok pasar besar hotel? Ganevo Hotel Ganevo Jadi, kelenteng Itu kan kapasan tuh Kelenteng didalamnya hotel Ganevo Cuman masalahnya harus nginep Enggak boleh foto disitu Bangunannya bagus-bagus banget, serius Ganevo Hotel Ganevo Itu bagus banget semua Permisi, kita ngomongin soal Oh iya 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 Ini, jadi dimeriakan Bukan ngomongin soal hotel Jadi dimeriakan oleh Pertunjukan Barongsai Barongsai Dari kelenteng Bon... Bon Pio Bon Pio Kan bagus Bon Pio Bon Pio Ini kan untuk apa? Keberuntungannya Keberuntungannya Good lucknya Good luck Ini kapasan dalam Dan ini sementara Mengusir bala Ngusir bala Barongsai itu kan mengusir sial Betul Dari pemerintah kota Ini memberikan penerangan juga Serta tandon air Kan kalau rumah kan ada tandon air Jadi lebih Lebih nyaman Layak huni Iya Jadi lebih bagus rumahnya gitu Ini menurutnya jadi contoh ya Betul Karena kemarau ini kan sering ada kebakaran di beberapa daerah di Surabaya kan Kita Eh hari Sabtu kemarin apa ya Itu ada saya denger dua atau tiga tempat gitu Bakaran di Surabaya Serem kan? Tapi terus jangan kayak gara-gara gini rumahnya sengaja dibakar ya Supaya dibangun lagi ya sama orang Jangan ya Supaya asuransinya keluar Enggak ya Jangan ya Jangan Untuk eventnya di manajeri oleh manajer kami Enggak Untuk eventnya Enggak 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 Jun 10 kurang lima menit Eh belum Ya kita pamit ya Kita sekaligus kasih catatannya Sekaligus kita pamit Minggu depan kita ketemu lagi ya Minggu depan kita bisa syuting? Bisa dong Kita ketemu minggu depan ya Dia bukabut lagi nih kayaknya Minggu depan City lover kebakaran yang pernah terjadi di permukiman jalan kapasan dalam Simokerto Surabaya Mulai berbena untuk menjadi lebih baik Akhirnya beberapa rumah yang diperbaiki telah selesai Dan kunci mulai diserahkan Itu dilakukan selasa kemarin Penyerahan kunci dari warga untuk warga atau korban kebakaran diserahkan oleh para donatur Yang juga diadiri oleh komunitas Tionghoa, Dina Sosial, serta Koramil dan tidak ketinggalan warga sekitar Jadi merupakan suatu kebahagiaan bagi korban-korban itu Saya harap korban itu bisa hidup kembali ke masyarakat secara normal dan mereka bisa mengkontribusikan terhadap pembangunan negara kita Ya ini kan perayaan tahunan Pada waktu pembangunan itu puing-puingnya banyak sekali Jadi banyak pak yang saya yang terlibat dalam kebakaran ini Misalnya pemerintah kota, Dina Sosial Jadi utamanya saya membangun kita dapat bantuan dari Dina Sosial Acara itu dibuka oleh penampilan barongsai dari klanteng Bonbio Sementara itu dari pemerintah kota juga membangunkan penerangan serta tandon air Terima kasih telah menonton!